Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsi Channel kembali kita akan sharing tentang pekerjaan di RKM ya Bagi madrasah yang sudah menjadi sasaran dan insya Allah ke depan semua madrasah akan menjadi sasaran RKM pada video selanjutnya saya sudah sharing bagaimana cara untuk input rekening madrasah ya kemudian juga pengaturan akun nah untuk kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk setting profil untuk mengatur profil madrasah di aplikasi RKM ini ini adalah hal pertama yang harus dilakukan madrasah yang harus dilakukan oleh kita madrasah sasaran RKM ketika sudah masuk di RKM nanti di aplikasinya adalah setting profil madrasahnya oke bapak ibu langsung saja namun jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu bapak ibu apabila ada yang baru menemukan channel ini silahkan tombol subscribe nya jangan sampai merah tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya kemudian like juga bapak ibu dan komentar silahkan bagikan untuk kita sharing terima kasih bapak ibu sekalian langsung saja kita masuk di portalnya RKM ya dengan user password yang sudah kita dapat ya bagi madrasah sasaran apabila sudah mendapatkan user password silahkan masuk nah tampilannya akan seperti ini kemudian langsung saja untuk setting profil madrasah ini disini ada beberapa menu ya bisa dilihat silahkan klik menu profil madrasah ya disini ada beberapa isian yang perlu diisi nah untuk edit ya untuk edit profil ini silahkan saja di sebelah kanan atas ada menu edit di tekan bapak ibu nah maka disini ada beberapa menu yang harus kita edit dari menu profil ini ya yang pertama adalah logo kemudian PPK kemudian komite jadi ini kita juga nanti membutuhkan identitas komite ya kemudian profil madrasahnya yang terdiri dari NPSN dan lain-lain ya ada banyak isian yang ada alamat dan seterusnya website yang harus kita isi ya bapak ibu sekalian yang harus kita edit jadi itu yang pertama kita akan coba untuk upload atau update logo ya ya caranya sangat mudah bapak ibu sekalian untuk upload logo ini untuk pasang logo silahkan persiapkan file-nya ya caranya sangat mudah tinggal di upload saja sukses nah untuk file itu formatnya karena harinya dalam bentuk jpg atau png ya bapak ibu sekalian jpg atau png ukurannya kurang dari 2mb jangan lebih dari 2mb resolusi maksimum 300x300 nah ini untuk silahkan dipersiapkan bapak ibu logonya nanti jadi pada saatnya silahkan di atur ya logo pada profil aircam ini kemudian PPK ini menyesuaikan ya bisa kantor kemudian agama kantor wilayah jika negeri ya kemudian madrasah jika mungkin swasta ya ini menyesuaikan kemudian tinggal klik simpan nah kemudian profil selanjutnya adalah komite silahkan bapak ibu disini yang dibutuhkan adalah nama ketua komite nah titik juga ditanyakan nick ya NIK nomor ATP atau NIK ketua komite setelah itu eh selagi input klik simpan ya ini saya belum ya kemudian selanjutnya adalah profil disini terdiri dari NPSN nama lembaga jenjang status provinsi kabupaten resamatan kelurahan RT RW jalan post post eh kemudian NPWP ya NPWP siapkan email dan website ya diada ya ini eh terkait profil ya ini adalah menu-menu yang ada di dalam profil madrasah ada 4 menu yang harus diedit ini saatnya ketika madrasah sudah mendapatkan akun masing-masing dan silahkan masuk pertama kali masuk bisa diedit profilnya tersebut jadi demikian bapak ibu oke bapak ibu kiranya demikian untuk sharing kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe ya bapak ibu sekalian tekan tombol loncengnya juga like-nya bapak ibu komentar silahkan dan bagikan share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian semoga bermanfaat terima kasih bapak ibu semoga semua dalam keadaan sehat kita ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati